Sejumlah pedagang sayur di pasar baru Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, mengeluhkan sepinya pembeli imbas dari sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti sayur mayur yang terus mengalami kenaikan. Seperti cabai rawit merah yang kini tembus di harga Rp120.000 per kilogramnya, Rabu pagi. Selain harga yang tinggi, kualitas cabai juga dinilai kurang bagus. Bahkan sejumlah pedagang tidak mendapatkan cabai lantaran stok di pasar induk kosong. Pedagang menduga kenaikan harga sayur mayur saat ini dipengaruhi faktor cuaca yang tidak menentu. Pedagang khawatir harga sayur mayur akan terus mengalami kenaikan menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Selain harga cabai rawit merah, harga sayur mayur lainnya seperti bawang merah, tomat, cabai keriting, kacang panjang dan buncis juga mengalami kenaikan sebesar 20 hingga 60 persen dari harga sebelumnya. Biasanya kalau murah maka 40, 45, bisa 60. Jadi udah memang naik turun. Dua kali lipat? Kalau bunah-bunah ini memang agak tinggi. Oh gitu. Rp120.000. Jualnya Rp120.000? Iya. Bawang, bawang. Rp120.000. Bawang Rp30.000. Dua berapa itu? Rp10.000. Rp10.000. Iya, pokoknya tolong ya nanti pemerintah dituruni kesian yang bawah ekonominya, apalagi sekarang kan kakak banyak. Dari kapan Pak ini naiknya Pak? Hari ini, kalau kemarin masih Rp100.000. Naik lagi berarti ya Pak? Iya, hari naik. Sementara itu di Pasar Rawasari, Jempaka Putih, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah tembus angka Rp100.000 dari sebelumnya di kisaran Rp70.000 per kilogram pada Rabu pagi. Selain dikeluhkan konsumen, tingginya harga cabai juga dikeluhkan para pedagang yang mengaku mengalami kerugian. Lantaran harus membuang cabai mereka yang busuk akibat tak laku terjual. Selain itu, cabai merah yang biasa dijual Rp60.000 juga ikut mengalami kenaikan menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Selain cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp32.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada komoditas tomat menjadi Rp14.000 dari yang sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Harga yang naik itu apa aja Pak? Semua pada naik. Gabi merah, gabi merah. Gabi merah, gabinya itu Rp60.000, sekarang harganya Rp80.000 per kilogram. Kalau cabai rawit merah? Itu naiknya melambung, Rp500.000, sekarang Rp100.000 per kilogram. Bang, cabai gimana harganya? Harga cabai naik turun, nggak turun-turun. Terus cabai rawit, rawit merah, drastis naiknya. Para pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat segera bertindak untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Rahmat Lobis Majid, Muhammad Ridwan, JAK TV